Mampu meraih sebuah pencapaian baik berupa prestasi, hasil asah bakat kemampuan, ataupun meraih sebuah rekor dunia, akan kian berarti dan makin membanggakan bila sampai diraih hingga berkali-kali. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang berikut ini, dan on the spot telah merangkumnya dalam terba terbanyak di dunia. Di awali dengan penelan pedang terbanyak di dunia, seorang pria asal Australia bernama Shane Holtgren telah berhasil memecahkan rekor dunia dengan memasukkan 18 pedang tajam sepanjang 72 cm ke dalam mulutnya. Pemain akrobat itu melakukan kebolehannya di Martin Place, Sydney, Australia pada 8 Februari 2010 lalu. Atraksinya tersebut sekaligus memperbaiki rekor yang ia pegang sebelumnya pada tahun 2008. Pria yang dikenal sebagai Space Cowboy itu mulai melatih kebolehannya sejak usia 16 tahun, dan dia mengatakan akan terus berhati hingga aksinya tersebut tidak membahayakan dirinya. Holtgren juga diketahui telah memegang enam rekor dunia lainnya, yaitu memecahkan rekor menarik soket mata dengan Space Hooks dalam jarang sepanjang 400 kg. Ia juga memegang rekor untuk berat badan terberat yang terangkat saat menelan pedang. Catatan lainnya termasuk swallmarsh pedang yang menelan objek yang sama secara bersamaan paling banyak. Rekor pengalaman pertama dunia terbanyak seperti menelan pedang ganda pertama dan orang pertama yang secara terbuka menelan pedang air dalam tangki hiung hidup, serta menjadi orang termuda yang beraktifitas dengan pedang swallower di Australia saat berusia 22 tahun. Selama ini publik mungkin masih terpukau dengan kehebatan bolet inorosi yang kerap menjuarai sirkuit malap dunia sebanyak 97 kali. Namun ternyata, jika bicara rekor kemenangan, hingga kini pemegang rekor kemenangan terbanyak masih dipegang oleh Giacomo Agostini. Pemalap motor asal Italia yang akrab di Sapa Agro ini tercatat telah mengoleksi 122 kali juara seri di semua kelas, 15 kali juara dunia untuk semua kelas, masing-masing 8 kali untuk kelas 350 cc, dan 8 kali juara di kelas puncak GP 500, di mana 7 diantaranya diraih secara beruntun sejak tahun 1966 hingga 1972 bersama M.W. Agostar. Dan satu lagi diraih pada 1975 bersama Yamaha. Agro yang pernah mengalami cedera parah pada tahun 1974, sukses memenangkan gelar 500 cc setelah pulih pada musim berikutnya. Hal tersebut sekaligus menandai pertama kalinya mesin duartek memenangkan kelas utama. Detail juara dunia yang diraih pada 1975 tersebut menjadi gelar terakhirnya di kelas GP 500. Giacomo Agostini pensiun dari kompetisi sepeda motor pada musim 1977 di usianya yang ke-35. Hingga saat ini, sang legenda masih sering bertandang ke arena MotoGP. Terakhir, Agostini mengendarai motor Yamaha YCR M1 Valentino Rossi di sirkuit aset Belanda. Lelaki bernama Asentus Ogwella, Akuku, asal Kenya mengaku pernah menikah sebanyak 130 kali sepanjang hidupnya. Namun hukum di Kenya hanya mengakui 40 di antaranya. Di usia 22 tahun, Akuku sudah menikahi 5 wanita. Dan di usianya yang ke-35 tahun, ia menikah untuk ke-45 kalinya. Teman-temannya bahkan mulai menjulukinya danger atau bahaya karena kemampuannya memikat wanita. Akuku menikah pertama kali pada tahun 1939 dan terakhir kali pada tahun 1997 saat berusia 79 tahun. Lebih dari 80 istrinya telah dicaraikan. Dari 40 istri yang sah, 22 orang di antaranya masih hidup dan ia memiliki 210 anak dengan 104 anak perempuan dan 106 anak laki-laki yang beberapa telah meninggal. Sedangkan dari istri termudanya yang dinikahi saat berusia 18 tahun, Akuku memperoleh 3 anak. Sebagian putra dan cucu-cucunya mendapat pendidikan yang baik, bekerja untuk pemerintah maupun swasta. Sebagai pemimpin keluarga besar, Akuku dikenal karena kedisiplinannya memerintah dengan tangan besi. Dan ia hafal nama semua anaknya, serta mengatur jadwal berkunjung ke istri yang mana saja. Pada 3 Oktober 2010, dini hari, Akuku tumbang dan dilarikan ke rumah sakit. Dan akhirnya meninggal karena penyakit diabetes yang dideritanya. Hingga kini kematiannya meninggalkan kisah sebagai pelaku poligami terbesar yang tercatat sejarah. Seorang lelaki bernama Heram Ashok Kumpekar tercatat sebagai manusia dengan jari terbanyak di dunia. Jika manusia normal mempunyai 20 jari, lelaki yang akan berisah Pak Kumpekar ini memiliki 26 jari. Yaitu 12 jari tangan dan 14 jari kaki. Di bagian luar jari kelingking pria asal Goa, India itu terdapat satu jari tambahan. Sedangkan dua jari tambahan di kakinya juga muncul di bagian luar jari kelingking. Dan dua lainnya menempel pada jempol kaki. Sayangnya jari-jari tambahan itu tak memiliki syarab. Sehingga Kumpekar tidak bisa merasakan dan menggerakannya. Meski kenyataannya memiliki jari lebih banyak dari kebanyakan orang, Kumpekar tidak mendapat pelar rekor dunia secara resmi. Karena namanya belum tercatat dalam daftar rekor dunia jenis. Alasannya jempol kakinya menempel sehingga dianggap sebagai satu jari. Meskipun sebenarnya tulang jempolnya dua di setiap kaki. Maka menurut catatan buku rekor dunia, jumlah jari Kumpekar hanya 14. Jumlah ini pastinya tak lebih banyak dari yang dimiliki pemegang rekor dunia yang resmi. Beben Rahorn, seorang pocah 13 tahun yang mempunyai 12 jari tangan dan 13 jari kaki. Tapi Kumpekar boleh sedikit lega karena ia diakui oleh Lim Kabuk Afrikors, museum rekor di India. Walau demikian, Kumpekar yang masih kuliah di jurusan manajemen bisnis di sebuah universitas di kota punya ini, tetap bangga dengan kondisi jarinya yang di atas normal tersebut. Selanjutnya adalah pemecah rekor dunia terbanyak. Pria asal New York bernama Asherita Foreman, selama 30 tahun terakhir terus mendedikasikan hidupnya untuk pemecahkan rekor-rekor dunia. Lelaki berusia 57 tahunan yang sehari-hari bekerja sebagai store manager sebuah perusahaan makanan teh. Aksi New York, Amerika Serikat ini telah berhasil memecahkan sebanyak 121 rekor dunia. Foreman mulai jadi raja pencetak rekor dunia sejak 1979. Kala itu, Foreman berhasil melakukan 27.000 kali jumping jack. Setahun berselang, ia memecahkan rekor atas aksinya salto sepanjang 10 mil di salah satu taman New York City. Lalu rekor menimbangkan badan di atas Swiss ball. Lama 2 jam 16 menit 2 detik pada 22 Juli 2003 di Stonehenge, memantulkan bola basket sebanyak 339 kali dalam 1 menit pada Februari 2009, serta balapan kangaroo ball tercepat 1 mil selama 13 menit di New York pada Agustus 2010 lalu. Jika di total, Foreman sebenarnya telah memecahkan 342 rekor dunia. Namun sayang, beberapa rekor tersebut sudah dipecahkan orang lain, sehingga rekor yang masih dimiliki Foreman dan diakui jenis world record sehingga kini tersisa 121 rekor. Dan yang terakhir adalah boy band dengan personil terbanyak di dunia. Boy band Korea yang secara resmi dikenal sebagai Double B-21 ini, merupakan grup dari Golden Goose Entertainment yang beranggutakan 21 personil. Boy band yang merilis album perdananya pada 25 Agustus 2010 lalu dengan lagu One ini, terbagi menjadi 4 subgroup berdasarkan unsur sky, earth, river, and burning, seperti unsur dalam bendera Korea. Dan dalam 3 unit di grup tersebut, masing-masing terdapat 7 orang setiap grupnya, dan 1 grup untuk Rennie sehingga menjadi 4 grup. Namun kini Double B-21 telah berganti nama menjadi AP, dan merilis Sister Lover Boys yang menampilkan wajah ke-21 personilnya, agar para penggemarnya dapat lebih mengenali sang idola satu per satu. Sebelumnya, Double B-21 juga merilis lagu yang berjudul S.O.S. Yang mana model video lagu tersebut memperlihatkan wajah anggota Double B-21, atau yang sekarang menjadi AP, dan model video tersebut mengambil tema pemotretan. Pemirsa itu terbaik terbanyak di dunia, versi on the spot. Terima kasih telah menonton!